Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jadi pada video kali ini Saya kedatangan HP Dengan kasus Dia tidak bisa buka kunci guys Ketika kita mau buka kunci Kondisinya seperti ini Kita lihat Nah Tampilan buka kuncinya Hilang guys ya Tidak tampil Untuk layar sentuhnya Masih bagus ya Tidak ada masalah Tapi disini ketika kita Ingin buka kunci Kita geser naik seperti ini Itu melengkik Tidak Tidak tampil gambar Polanya Kalau kita pakai pola Atau kode sandi Tidak tampil Ya Oke kita lihat Kalau telepon juga Tidak bisa Kita coba Tekan Telepon Kita coba Tekan Telepon Tetap juga Tidak bisa Tidak tampil Ya Biasanya juga Kalau beginian Kita tidak bisa matikan Ya Kita coba Tekan Nah Karena Samsung itu Ketika kita mau Non aktifkan Dia minta Sandi Sandi Ya Ini tidak bisa Kita coba Restart Nah tidak bisa juga guys ya Oke Jadi HP ini Adalah HP Samsung Kita akan Atasi HP ini Semoga bisa Berhasil Terima kasih Oke guys, jadi sebelumnya saya sudah banyak membuat konten mengenai kasus hang yang terjadi pada HP atau smartphone. Bahkan ada konten saya khusus menjelaskan penyebab smartphone itu bisa hang. Dan disitu saya juga sekaligus memberikan solusi bagaimana menghindari masalah tersebut. Jadi kasus istilah hang itu banyak macamnya guys ya. Selain seperti HP ini, hang itu bisa juga membuat layar sentuhnya lengket. Atau HP dinyalakan botlop, stuck di logo. Atau restart-restart, mati nyala-mati nyala. Apalagi bisa juga layar mati atau black screen. Mesin HP nyala tapi layar mati. Jangankan demikian, kasus hang itu juga bisa membuat HP mati total serta tidak bisa di charge guys ya. Jadi hang itu banyak macamnya guys. Mengapa demikian? Karena yang namanya perangkat seperti komputer termasuk smartphone. Jadi smartphone ini itu adalah komputer juga ya. Dimana yang memiliki CPU prosesor itu semua rangkaian komponennya diatur oleh program, software, atau aplikasi. Maka dari itu jika programnya error bisa membuat perangkat kerasnya stuck atau macet. Namun walau demikian, yang namanya kasus hang itu rata-rata sudah diantisipasi oleh pembuatnya atau pabriknya guys ya. Buktinya setiap perangkat sejenis komputer itu sudah disiapkan yang namanya tombol reset ya. Jadi maka dari itu ada selalu yang namanya tombol reset ya. Ada tombol reset. Itulah fungsinya ketika terjadi sesuatu atau ada kesalahan, kita bisa perbaiki dengan tombol itu. Cuma yang namanya reset adalah itu kita mengatur ulang kembali guys ya. Otomatis jika kita lakukan pada smartphone, dimana smartphone itu menyimpan data-data yang kita punya. Otomatis kita tidak akan melakukan itu ya. Karena takut kehilangan data. Nah, selain daripada tombol reset, setiap perangkat seperti ini, smartphone atau komputer, itu ada yang namanya tombol rahasia atau tombol restart paksa ya. Cuma itu tidak dinampakkan guys ya. Tidak dinampakkan. Hanya orang-orang tertentu yang istilahnya teknisi lah ya yang tahu seperti itu. Karena kita sudah pelajari yang namanya perangkat seperti ini, itu ada istilah tombol untuk mematikan paksa. Nah, karena itu di video ini, seperti biasanya sebelum-sebelumnya juga, saya sudah membagikan. Nah, kali ini kita akan coba lagi guys ya, untuk mengatasi masalah HP ini. Dengan melakukan, mencoba menghidupkan paksa ya, mematikan paksa. Nah, untuk memulai kembali ya. Karena kasus hang itu, jika kita sudah melakukan restart ya, restart. Jadi bukan reset ya, ini restart. Menghidupkan ulang. Biasanya, kasus hangnya bisa teratasi. Tapi, karena HP ini kita tidak bisa matikan, kita lihat sendiri ya. Yang namanya HP Samsung, kalau dalam keadaan terkunci, biasanya tidak bisa dimatikan. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakan tombol rahasia untuk mencoba mematikan paksa. Oke, kita akan coba guys ya. Jadi, karena ini HP Samsung, disini tombol rahasianya untuk mencoba mematikan paksa, kemudian hidup ulang kembali. Kita bisa coba tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan ya. Kemudian, kita tahan tombol tersebut sampai logo Samsung muncul. Jadi, ketika logo Samsung sudah muncul, barulah kita lepas. Ya, itu menandakan HP-nya sudah mati dan menyala kembali. Oke, kita akan coba. Nah, berhasil guys ya. Jika sudah tampil seperti ini, itu menandakan HP ini sudah restart ulang atau mulai ulang ya. Ya, jadi cara menekannya, teknik cara menekan tombol power dan volume secara bersamaan itu, yang paling terbaiknya adalah kita tekan dulu volumenya. Jangan, kadang kalau kita langsung bersamaan itu duluan tombol power-nya daripada tombol volume. Jadi, cara terbaiknya tekan dulu tombol volume, tahan. Kemudian tekan tombol power, tahan juga. Seperti itu guys ya. Nah, ini HP-nya sudah restart. Kita lihat apakah dia berhasil masuk ke menu beranda. Oke, jadi nampaknya disini stuck guys ya. Stuck di logo. Seharusnya disini sudah berubah. Oke, kita coba lagi. Kita coba sekali lagi guys ya. Oke. Kita lihat. Jadi, kasus seperti ini biasanya disebabkan ada aplikasi yang mengganggu. Sehingga mengganggu sistem program HP ini. Nah, disini kita lihat nampaknya masih stuck guys. Melengkit di logo Samsung. Nah, sepertinya ini stuck. Seharusnya disini sudah berubah ya. Kita coba lagi dengan volume atas. Jadi, kita lakukan seperti ini tidak masalah guys ya. Itu tidak masalah. Tidak merusak HP. Kita lakukan restart paksa seperti ini. Tidak ada mengakibatkan mesin rusak. Tidak ada guys ya. Ini hanya kita lakukan restart ulang. Atau mulai ulang paksa. Tombol volume atas tidak bisa guys ya. Yang bisa disini tombol volume bawah. Namun, jika ini masih tidak bisa masuk ke menu beranda. Tetap stuck di logo. Mau tidak mau. HPnya harus kita bongkar. Kita lakukan dulu. Lepas konektor baterai. Oke. Kita biarkan dulu ya. Kita lihat. Apakah dia bisa masuk ke menu beranda. Jadi, jika teman-teman mengalami hal yang serupa. Seperti ini ya. Kemudian, menunggu stuck logo seperti ini. Itu biarkan saja guys ya. Biarkan. Karena disini seperti yang salami, itu memakan waktu. Jadi, ini lumayan lama. Lumayan lama. Jadi, biarkan saja. Hingga berubah muncul tulisan Samsung kecil ya. Karena ini saya sudah potong. Nah, disini sudah muncul guys ya. Tulisan Samsung kecil. Ini artinya berhasil dia masuk ke menu menu beranda ya. Dia berhasil boting. Oke, kita kita lihat dulu. Oke guys. Jadi, berhasil kita lihat. Kita tes ya. Nah, disini polanya sudah muncul. Ya. Berhasil. Nanti saya akan coba minta ke pemiliknya untuk buka pola ya. Kita tes dulu. Lihat-lihat aplikasinya. Yang pastinya ini sekarang polanya sudah muncul ya. Artinya kita sudah bisa atasi masalah sebelumnya. Oke guys. guys ya. Disini saya sudah bisa buka polanya. Kita akan coba. Ya. Jadi, HP-nya kita biarkan dulu. Seperti ini. Jadi, kondisi seperti ini. Karena sudah menyala. Itu belum menjamin bahwa HP ini normal guys ya. Karena bisa saja suatu saat bisa kembali lagi. Karena yang kita lakukan hanyalah memulai ulang. Memulai ulang. Tapi, dengan kondisi seperti ini. Dimana kita sangat membutuhkan HP ini ya. Apalagi kita pakai bekerja. Itu bisa membantu. Paling tidak kita bisa amankan dulu data-data guys ya. Karena satu-satunya cara untuk bisa memperbaiki masalah seperti ini. Agar tidak berkelanjutan. yaitu kita harus reset. Reset kembali ke pabrik awal ya. Ke penggunaan awal HP-nya. Nah, itu bisa membuat data-data kita akan hilang total. Itulah resikonya guys ya. Jadi, untuk masalah hang kita tidak bisa hindari ketika kita menggunakan perangkat seperti ini ya. Gate-gate seperti laptop ataupun smartphone. Karena yang namanya data menumpuk atau pengguna aplikasi yang tidak kompatibel itu bisa saja merusak sistemnya. Oleh karena itu jangan asal pakai aplikasi apalagi aplikasi tidak premium ya. Nah, ada pun ketika teman-teman tiba-tiba mengalami masalah ya. Ingat saja aplikasi yang terakhir dipasang mungkin itu bisa menyebabkan masalah tersebut. Hapus saja aplikasinya. Jadi, ada juga cara ya tanpa hilang data jika tersedia pembaruan pembaruan firmware atau update firmware ya. Jadi, jika tersedia silakan update. Itu bisa juga memperbaiki buk-buk pada HP kita atau sistem-sistem error bisa memperbaiki. Nah, jadi itu bisa aman data-datanya tanpa harus di-reset ya. atau di-flash ulang. Oke, jadi mungkin seperti itu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.